Toko Pendiri Kalteng Sabran Ahmad Tutup Usia Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Salah satu toko pendiri kalteng yang juga merupakan toko adat di provinsi tersebut Tutup Usia di umur 90 tahun selasa 27 April di rumah sakit Tori Silvanus Mantan Ketua Dewan Adat Daya Kalteng periode 2008-2016 itu Mengembuskan nafas terakhirnya tempat pukul 17 waktu Indonesia Barat Almarhum disemayamkan di rumah duka Jalan Pierre Tendean, Palangkaraya Yang rencananya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang Menurut Budi Tangka Siang yang merupakan anak tertua Sabran Ahmad Almarhum sendiri sejak tahun lalu sempat beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit Sabran Ahmad merupakan salah satu toko yang ikut berjuang dalam mendirikan provinsi Kalteng Di samping sejumlah tokoh besar lainnya Almarhum bisa dikatakan sebagai pendiri Kalteng terakhir serta memiliki pengaruh besar hingga akhir hayatnya di 2021 ini Di organisasi, dirinya merupakan penggagas berdirinya Kalteng di era 1955 hingga yang paling dikenal Sebagai ketua DAD Kalteng periode 2008-2016 Sementara itu, Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Rusdiana serta lima orang anak Terima kasih telah menonton